Kala Tiku Pembunan Bupati Toraja Utara disela-sela kesibukannya siang tadi menyampaikan agar masyarakat Toraja Utara bisa bekerjasama dalam hal memerangi penyebaran virus corona dengan cara mematuhi himbawan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Kala Tiku seusai melakukan rapat terbatas dengan sejumlah camat di kantor Bupati Toraja Utara. Dalam penyampaiannya, Kala Tiku menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah apalagi berkerumun. Dengan begitu, kata Kala Tiku bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Saya menghimbau seluruh rakyat Toraja Utara untuk betul-betul mari kita bekerjasama dalam kesadaran tingkat tinggi agar supaya COVID-19 ini itu benar-benar kita bisa atasi, kita benar-benar bisa lawan. Karena hanya dengan kerjasama seperti itu, maka mata rantai dari penyebaran virus corona ini itu bisa kita putuskan. Nah, oleh karena itu saya minta kepada seluruh rakyat Toraja Utara yang memang selama ini sudah beristirahat atau berdiam diri di rumah itu silahkan dilakukan itu dengan penuh konsisten dan bagi yang memiliki beberapa tugas misalnya tugas-tugas harus turun ke sawah, harus berkebun, harus nanam sayur, itu dilakukan juga dengan tepat dan kemudian kembali ke rumah jadi tidak perlu bersosialisasi dengan banyak orang lagi bersentukan dengan banyak orang tetapi begitu selesai melaksanakan tugas pokoknya dia kembali ke rumah masing-masing. Karena apa? Apa yang kita buat di tahapan pertama, seperti misalnya sosialisasi, penyemprotan, pemeriksaan suhu, apa begitu, pembersihan lingkungan, dan penyadaran untuk setiap bertemu tidak perlu selama tapi cukup dengan tanda begini atau tangan di dada itu sudah mulai tersosialisasi dengan baik dan itu perlu kita kembangkan dan saya lihat banyak sekali positifnya sosialisasi yang sudah dilakukan dari tahapan pertama itu yang benar-benar akan mempermudah kami untuk meneruskan tahapan kedua sebagai langkah untuk memerangi virus corona ini. Nah, rakyat juga saya mintakan agar supaya yang dimaksud dengan berdiam diri di rumah itu, itu betul-betul tidak dimaksudkan untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi saya persilahkan kepada mereka untuk melakukan gerakan-gerakan penanaman seperti yang saya sudah deklarasikan minggu yang lalu, gitu ya. Itu kita mulai melakukan lagi gerakan penanaman mengencangkan karena kita tidak tahu virus corona ini sampai kapan bisa berakhir. dan karena itu kita mengembangkan kembali di setiap kecamatan ada kebun-kebun percertohan perkebunan hortikultura.